Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Pada saat datang kemahku pagi-pagi, saya melihat ada sejumlah anggota dari Nikolai yang ada dengan pengajian. Apakah itu tiap hari dilakukan atau memang ada acara khusus? Ya, itu kelihatan memang sudah program dari Kapolri. Setiap hari, itu melakukan kelihatan bentrotal, pembinaan rohani dan mental untuk yang beragama Islam, kita di masjid dan untuk sholah. Kalau yang nasrani, ya di tempat ibadahnya, mungkin di gereja atau di ruangan masing-masing lah, di tempatnya masing-masing, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Gitu, jadi wajib melaksanakan kegiatan ibadah untuk meningkatkan keimanan dan pertambangan sesuai agama dan kepercayaannya itu. Jadi, misalkan kegiatan positifnya, jangan positif yang kita lakukan setiap hari, kami silahkan tanya. Oke, makasih, pengwadir. Tadi mungkin di luar panjang, kita bisa bicara lagi. Oke, makasih. Silahkan, ini ada komentar dari Kasupin Pantol Air. Ada yang tampakan, ada pengkaitan ngapal-ngapal ini, kan? Makasih. Apa yang lain? Selamat siang, komandan. Bisa dielaskan sedikit, mengkaitan kegiatan hari ini, komandan. Kita akan melaksanakan kegiatan vaksin serentak. ya, di vaksin serentak. Jadi, disampaikan, ini kita menceritakan kegiatan dari Mulai Rumah Harkam Mori. Kita dalam rangka untuk percepatan. disampaikan, kemarin kita melaksanakan vaksin serentak yang ketiga. Ada pun, sasarannya adalah serak pesisir. Masalah pesisir, jubungan kemarin kita sudah melaksanakan vaksin pertama, vaksin juga di luar panjang, dan kita hari ini juga melaksanakan. Dan kita, dari Mako di Pola Air, Pola Banten, kita menuju ke Pulau Panjang, kita menggunakan KPC. Jadi, kapal patrul cepat. Kapal ini kapal baru yang kita punya, jadi mempunyai mesin yang cukup lumayan, ya, sampai 1200 Mk. Jadi, 300 Mk kali 4, jadi 1200 Mk. ini cukup lumayan untuk mengejaran. Jadi, kapal ini panjangnya sekitar 14, lewatnya sekitar 4 meter. Jadi, kecepatannya di sini sampai 40 knot kita pul. Mungkin ini kita selama ini, ini mungkin sekitar 20, 20 atau 30 knot, ini kita bergerak. Lepatan sekarang, ya. Kira-kira berapa menit? Kalau dari Mako, kalau pul seperti ini, kita bisa tembus sampai 20 menit. 20 menit? Ya. Karena ini kecepatan pul, ini yang kita andalkan. Jadi, kapal ini kapal baru, kapal patrul cepat, yang mendukung dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Sudah, mau tanya, ini kan terjadi dengan kapal cepat. Apakah digunakan untuk bantuan-bantuan spesial atau bencana tidak di depok air belakang diri? Terima kasih. Jadi, disamping kita pelaksana kegiatan patroli dan pengawalan. Jadi, perlu dikitabkan saja untuk kapal-kapal patroli yang kita punya, disamping pelaksanaan kegiatan patroli, pengawalan, dan pendegakan hukum. Kapal ini juga bisa digunakan untuk, apa namanya, kegiatan cesai dari sebuah. Ya, dalam hal ini kegiatan pertolongan dan batuan. Ya, pertolongan dan batuan. Pertolongan dan batuan. Ini juga, apa namanya, salah satu kapal yang kita gunakan, nanti umumnya ada kejadian-kejadian laka laut, ataupun apa. Disamping mungkin kita punya alat khusus, yaitu beberapa perangkat yang akan ditambah ini juga digunakan. Karena bagaimanapun juga, penyelamat dan pertolongan salah satu juga fungsi dari pulau air itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.